Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya pada channel ini channel yang terus memberikan informasi terbaru kepada kalian semua pada kesempatan kali ini dan pada video kali ini juga kita akan berdiskusi sharing dan saling berbagi informasi iaitu mengenai idola saya dan idola kalian semua iaitu Lesti Kejora atau yang sering kita panggil dengan nama Dedek Lesti pada kesempatan kali ini kita akan mengupas secara tuntas mengenai tipe-tipe pria idaman dari Dedek Lesti apakah Hari Jambi merupakan salah satu tipe daripada Dedek Lesti? Wallahu'alam bisawab sebelum kalian lanjutkan video ini jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like dan share dan tekan tombol loncengnya jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komen di bawah video ini ok langsung saja kita akan melihat seperti apa tipe-tipe pria idaman Dedek Lesti atau Lesti Kejora inilah 10 tipe pria idaman Dedek Lesti Kejora yang pertama iaitu pria yang bertanggung jawab semua wanita semua wanita pastinya mengharapkan sifat seperti ini kepada pasangannya begitu juga dengan Dedek Lesti ia mencari pasangan yang betul-betul tanggung jawab kepadanya baik lahir maupun batin yang kedua pria yang jujur kejujuran adalah faktor paling penting dalam menjalin sebuah hubungan tidak ada wanita yang suka pada pasangan yang suka berbohong atau tidak jujur dan sifat ini merupakan tipe pria idaman Dedek Lesti jadi ingin pria yang jujur dalam segala hal baik dalam hubungan maupun dalam hal lainnya yang ketiga yaitu pria yang rendah hati ini juga salah satu sifat pria idaman Dedek bagi Dedek pria rendah hati selalu tahu bagaimana ia bersikap dan memuji orang lain menurut pendapat Dedek pria seperti ini selalu tahu apa yang harus dia katakan untuk menghibur tanpa menyinggung perasaan orang lain yang terkhusus pasangannya yang keempat yaitu pria yang jentel atau manly Dedek juga sangat tertarik dengan pria yang seperti ini karena bagi Dedek pria yang jentel selalu bisa memahami perasaan seseorang dan tidak bersikap kasar terutama terhadap pasangannya sendiri karena wibawa dan karisma yang dimiliki oleh pria jentel itu mampu membuat para wanita terkhusus pasangannya kagum dan menjadi idaman yang kelima tipe pria idaman Dedek adalah pria yang setia pria seperti ini merupakan idaman Dedek Lesti karena bagi Dedek kekayaan yang berlimpah dan jabatan yang tinggi tak menjamin kesetiaan seseorang pria karena bagi Dedek pria yang setia adalah pria yang mampu menjaga hubungan sampai maut memisahkan yang keenam pria yang mempunyai rasa humor menurut Dedek Lesti seorang pria yang bisa membuat pasangannya tertawa sepanjang waktu adalah pria yang akan membantu memelihara hubungan sehat dalam waktu lama tipe pria yang ketujuh yaitu pria yang sayang kepada keluarga ini juga merupakan salah satu tipe pria yang dicari oleh Dedek rasa sayang Dedek terhadap keluarganya membuat Dedek juga harus mencari pria yang memiliki sifat yang sama seperti dia baginya Dedek pria semacam ini mampu mengayomi orang terkasihnya dan keluarganya yang kedelapan yaitu pria yang suka dengan seni musik Dedek adalah salah satu penyanyi jebolan dangdut The Academy Indosiar pekerjaannya sehari-hari adalah bernyanyi jadi tak heran jika Dedek mengidolakan pria yang cinta terhadap seni musik yang ke sembilan iaitu pria yang tegas Dedek sangat ingin membina hubungan dengan pria yang bersikap tegas karena menurut Dedek pria yang tegas memiliki integritas dan disiplin yang tinggi sehingga Dedek selalu menjadi yang terbaik di matanya Dedek kagum pada pria yang memiliki sifat ini pria seperti ini memiliki prinsip dan selalu berusaha menjaga setiap tindakan sesuai dengan ucapannya yang ke sepuluh yaitu pria yang berani menurut Dedek pria yang berani bukanlah pria yang mampu melakukan sesuatu yang ekstrim atau menantang bahaya tetapi bagi Dedek pria berani adalah pria yang mampu menjaga sikap dan ucapannya dalam mencapai impiannya baik itu dalam hal membuka diri menyapa atau berkenalan dengan seseorang dan berani mengambil sikap dan tindakan dalam hal menjalin sebuah hubungan dan yang paling dicari oleh Dedek adalah tipe pria yang bisa menuntut Lesti ke jalan kebaikan iaitu jalan yang diridai Allah subhanallah ta'ala laki-laki yang mempunyai sifat seperti ini adalah laki-laki yang begitu diidolakan dan dicari oleh Dedek Lesti laki-laki seperti ini adalah laki-laki yang kuat dalam melaksanakan amalan agamanya serta bagus akhlaknya pria ini merupakan tipe yang begitu diidolakan oleh Dedek laki tersebut ialah lelaki yang pengetahuan agamanya jauh melebihi Dedek sehingga kelah ia mampu mengajarkan Dedek anak dan keluarga Dedek serta ia menjadi tempat bertanyanya Dedek tentang agama Insya Allah ia akan mengantarkan Dedek dan keluarga Dedek dalam kebahagiaan dunia dan akhirat itulah tipe-tipe pria idaman Dedek Lesti atau Lesti Kejora mungkin Hari Jambi merupakan salah satu tipe pria idaman Dedek Lesti itu saja informasinya yang bisa saya berikan kepada kalian semua jika ada kesalahan saya minta maaf jangan lupa dukung channel ini saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati